Ada satu lagi ini mereka berkata seperti ini orangnya namanya siapa sih namanya itu ini nih Suhadanafi itu namanya Suhadanafi ya dia berkata kepada saya seperti ini nih dukun ini tak memahami esensi Rukiya itu adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah bukan untuk membuat kerasukan dan kesetanan ataupun kerasukan itu hanya salah satu dari beberapa reaksi diantara prosesi Rukiya dia bilang kerasukan adalah salah satu reaksi nah kalau memang kerasukan salah satu reaksi daripada efek Rukiya kenapa dia tidak bisa membuat kami kerasukan logikanya kan bodoh jika bilang kerasukan efek Rukiya tapi mereka nggak bisa membuat kita di padepokan Sukmanang Sajjati kerasukan ini memang bodoh logikanya nggak jalan bagi saya kalau benar kerasukan itu efek salah satu efek dari Rukiya kenapa mereka nggak bisa membuat kita kerasukan nih ini saya tantang baik-baik lewat inbox mungkin dengan taruhan 50 juta mereka nggak berani saya tantang baik-baik lewat inbox namun tetap mereka malah memblokir saya lalu lanjut ya lanjut nah ini juga salah satu bentuk proses yang mereka lakukan coba lihat ini ditekan tekan titik syarapnya nah titik-titik syarapnya ditekan bagian kaki itu titik syarap itu pantas saja orangnya kesakitan karena titik syarapnya ditekan titik syarapnya ditekan titik syarap ditekan titik syarap ditekan tidak ada yang keluar itu titik syarap yang ditekan saya tahu karena saya mempelajari ilmu totok syarap jadi fix jangan ada yang percaya ke Rukiya Rukiya ini adalah pembodohan paling bodoh abad 20 mungkin beberapa abad ke depan Rukiya menjadi salah satu pembodohan terbaik sepanjang jaman teman-teman pada pokokan sukmanang sajati jangan ada yang mempercayai Rukiya jika ingin berobat saya akan pergi ke Kiai-Kiai di pesantren jangan ke orang-orang bodoh seperti ini orang-orang tolol penipu-penipu atas nama agama